Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Suteng Update kembali menjumpai Anda dengan berita teraktual seputar Sulawesi Tengah edisi Rabu 14 Februari 2018. Dengan sejumlah informasi yang telah dirangkum oleh tim Liputan Palu TV hari ini. Bersama saya Aling Talamoa inilah Suteng Update selengkapnya. Kita mulai dengan informasi pertama Gubernur Sulawesi Tengah Longki Janggola melantik pejabat sementara Kabupaten Donggala dan Parigi Mautong di Gedung Pegombo Kantor Gubernur Sulawesi Tengah Rabu Siang. Gubernur Sulawesi Tengah Longki Janggola melantik emuklis yang saat ini menjabat sebagai Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Pejabat Sementara Bupati Donggala. Dan Muhammad Nadir yang sekarang menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pabung Praja Sulawesi Tengah dilantik sebagai Pejabat Sementara Bupati Parigi Mautong. Kedua pejabat ini akan menggantikan Bupati Parigi Mautong Samsul Rizal Tombolo Tutu dan Bupati Donggala Kasman Lasa. Selama kedua petahana ini cuti kampanye untuk Pilkada Serentak 2018 di Kabupaten Parigi Mautong dan Kabupaten Donggala. Dalam pelatihannya Gubernur Sulawesi Tengah berpesan agar kedua pejabat sementara harus taat terhadap aturan pegawai negeri sipil dan tidak mencampuri urusan politik dan terlibat dalam kampanye di kedua kabupaten tersebut. Kedua pejabat sementara Bupati Parigi Mautong, Provinsi Selawesi Tengah. Maka dengan sesuatu yang mencoba sudah membutuhkan pejabat sementara Bupati Mautong, Provinsi Selawesi Tengah. Pada April mendatang, menggantikan Anwar Hafid yang mengakhiri masa jabatannya selama dua periode pada Mei mendatang. Dari Palu, Perselia Nelwan, Palu TV melaporkan.